Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Hashim Ash'ari meminta Bawaslu RI untuk menindak tegas jika ada partai politik peserta pemilu yang menggunakan politik identitas untuk kampanye. Hashim juga berharap Bawaslu bisa memberikan teguran dan peringatan kepada pihak-pihak yang melanggar serta kembali mengingatkan ihwal politik identitas dilarang oleh undang-undang. Hal ini disampaikan oleh Hashim kepada awak media saat ditemui di Hotel Kawasan Jakarta Pusat pada Jumat 17 Februari. Ia juga menegaskan di dalam undang-undang pemilu juga sudah jelas tertera terkait aturan yang melarang untuk menggunakan SARA sebagai alat sosialisasi. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Umat Rido Rahmadi menegaskan pihaknya akan melawan narasi-narasi negatif tentang politik identitas. Rido mengatakan politik akan kehilangan arah dan terjebak dalam moralitas yang relatif dan etika yang situasional tanpa moralitas agama. Karenanya, menantu Amin Rais ini menuturkan bahwa politik identitas adalah politik yang berpancasilais. Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Hoiri atau Gus Coy merespons pernyataan Ketua Umum Partai Umat Rido yang menyebut bahwa Partai Umat adalah politik identitas. Menurut Gus Coy, tak ada yang salah dengan ungkapan tersebut. Menurutnya, beragam identitas ini justru menjadi ajang untuk saling mengenal, memahami, dan menolong untuk kemajuan bersama. Ia mengatakan perbedaan identitas bukan untuk saling menjaga jarak dan memusuhi. Soal dukungan Partai Umat kepada Anies Baswedan di Pilpres 2024, Gus Coy mengatakan partainya terbuka jika ada partai lain yang ingin bergabung ke koalisi perubahan. Ia mengaku senang jika ada penambahan partai di koalisi perubahan. Ia pun mengingatkan selama memiliki tujuan baik, maka partai Nasdem akan menerima dengan terbuka. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Umat Rido Rahmadi menegaskan pihaknya akan melawan narasi negatif tentang politik identitas. Rido mengatakan politik akan kehilangan arah dan terjebak dalam moralitas yang relatif dan etika yang situasional tanpa moralitas agama. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa seharusnya yang dilarang di masjid adalah politik provokasi, bukan politik ide dan gagasan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!